hai oke lanjut pada pembahasan kita kali ini pada video ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang cara menggunakan multimeter atau multitester atau juga sering disebut disebut avometer oke mungkin bagi yang belum tahu multimeter itu terdapat dua jenis ya yaitu yang multimeter analog dan multimeter digital seperti ini di video ini saya hanya ingin memberikan tutorial cara menggunakan yang digital aja ya Bro karena juga kebetulan saya hanya mempunyai yang multimeter digital keunggulan dari multimeter digital dibandingkan dengan multimeter analog adalah yang pertama multimeter digital itu jelas lebih murah ya Bro daripada multimeter analog namun dalam tanda kutip multimeter digital yang standar seperti ini ya bukan yang mahal yang kedua adalah dalam penggunaan juga lebih mudah karena dalam pembacaan kita hanya melihat layar ini sudah nanti tampil berapa hasil pengukurannya dan yang ketiga untuk hasil dari pengukuran ini lebih akurat daripada yang analog karena bisa kita menampilkan hingga 0,0 sekian ya sebelumnya juga perlu diketahui untuk nama dari bagian-bagian utama multimeter ya yang pertama adalah untuk yang ini merah dan hitam namanya probetes ya dan untuk yang diputar multimeter namanya adalah selektor dan yang terakhir yang jelas adalah layar untuk multimeter sendiri memiliki fungsi utama yaitu untuk mengukur voltase hambatan dan amper namun di video ini saya hanya akan menjelaskan untuk mengukur tegangan atau voltase dan juga hambatan atau Ohm yang pertama yang harus kita ketahui adalah saat kita ingin mengukur tegangan entah tegangan DC ataupun AC perhatikan bahwa yang kita ukur seumpama kita mengukur tegangan baterai ini tegangannya kurang lebih 3 volt ya jadi yang kita gunakan adalah DC karena baterai itu DC yang kita gunakan yaitu yang 20 volt oke ya jadi dalam pengukuran kita harus meletakkan selektor ini di atas dari tegangan yang ingin yang ingin kita ukur seumpama ini tadi 3 volt yang di atasnya terdekat yaitu 20 volt jadi kita letakkan di 20 volt dan contoh lagi seumpama kita ingin mengukur sebuah tegangan yang kira-kira kita memiliki nilai voltase seumpama 50 volt jadi kita harus meletakkan selektor di atasnya yang terdekat ya jadi seumpama 50 ya kita letakkan di 200 dan begitu seterusnya ya ke mungkin kita akan coba untuk mengukur baterai ini ya yang ini tadi kira-kira tegangnya 3 volt jadi ini kita arahkan ke 20 volt kita coba disini bisa langsung terbaca yaitu nilainya 3,04 volt ya dan seumpama ini kita letakkan di bawah tegangan dari baterai ini seumpama selektor kita arahkan kedua volt tidak akan terbaca ya di layar tidak akan terbaca jadi begitu ya kurang lebihnya oke yang selanjutnya kita coba untuk mengukur tegangan AC volt yang ini ya tegangan AC volt ini sering digunakan untuk mengukur tegangan PLN ya atau tegangan rumah jadi untuk tegangan PLN itu kira-kira kira-kira kurang lebih 220 volt ya untuk normalnya jadi ini kita pilih di atasnya 220 volt jadi 750 volt oke dan akan kita coba untuk langsung ke tegangan PLN ini saran saya untuk mengukur jangan ragu ya kalau masukkan itu langsung saja nggak usah ragu-ragu nanti tapi tidak malah timbul percikan api oke ini bisa terbaca yaitu 215 volt ya untuk tegangan PLN kurang lebihnya seperti itu oke oke yang ketiga saya akan contohkan untuk penggunaan dalam pengukuran hambatan ya atau resistor biasanya menggunakan beberapa resistor dua resistor oke yang pertama saya contohkan untuk ini ya resistor kurang lebih atau kalau tidak salah ini nilainya 2K2 ya atau 2,2 Kilo Ohm jadi ini kita letakkan pada selektor nilai di atas 2K2 jadi 20 Kilo Ohm untuk properties ini kita bolak-balik nggak apa-apa oke bisa terlihat 2,11 ya jadi tadi yang 2,2 ini sedikit di bawahnya nilainya oke untuk yang satunya resistor ini ini kalau tidak salah juga nilainya 30 Kilo Ohm jadi ini kita pilih yang di atas 30 Kilo Ohm yaitu 200 Kilo Ohm langsung saja kita coba itu bisa kita lihat hasilnya adalah 28 Ohm oke ya kurang lebih seperti itu untuk pengukuran menggunakan multimeter digital ya oke mungkin sampai disini saja pada video kali ini mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf menanti bisa mungkin ada kekurangan bisa nambah ya di kolom komentar dan terima kasih juga sudah nonton sampai habis ya jangan lupa untuk like share dan subscribe ya bagi yang belum agar nanti tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video baru ya terima kasih selamat menikmati